Di jalan apa pak? Di jalan dokter Setomo, lorong lati, kelurahan Sukajadi. Dilakukan penangkapan di sana, kemudian begitu dicek, unik lagi nih, BB disimpan di dalam mulutnya. Jadi BB, jadi modusnya mereka ini memang pada saat melakukan pengedaran narkoba, transaksi narkoba itu disimpan di dalam mulut. Jadi BB-nya di dalam plastik klip ini, kemudian dibungkus dengan timah rokok, kemudian dibungkus lagi dengan krese hitam, setelah itu nanti disulut rokok ya, dipintil-pintil begitu, kemudian ditaruh di bawah lidah. Nah, untung saja dari anggota kami ini saya menghati, ya, sehingga oleh polwan yang serikandi, okun, isigap, sehingga dapat BB ini di dalam mulut tersangka. Kemudian dilakukan pengembangan, ya, kemudian dilakukan pengledahan di rumahnya. Ternyata dalam rumah pun kita dapatkan beberapa BB, ya, sabu paket kecil ya, ini ada sabunya, ada lima paket, kemudian ada juga ditemukan di dalam celana, celana waril ini. Kemudian ada plastik ini juga, kalau ini sudah banyak begini, indikasinya kasih pengedar. Ya, jadi klip dan skop yang dibuat dari apa, sedotan, nah itu kita temukan di dalam rumah. Oke, jarak pasal, sudah, tidak perlu lagi? Ya, ada pun pasal yang nanti akan dikenakan, ya, komentarnya seberapis ya, pasal 114, 7, 132, 7, 112, ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nombor 35 Tahun 2009. Ancaman hukumannya maksimal 2 tahun. Yang dalam mulut itu berapa banyak ini, Bu Aferis? Waktu itu satu ya, satu paket, ya, satu paket, ya, karena mereka kan selalu membawa itu satu, yang lainnya disimpan di rumahnya.